Loh Xie 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 Halo para pecinta Gatel Trudehaven Dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian Yang lelah setelah Beraktifitas seharian Udah siap kancut Dengan perjalanan Mang Oyan Kui lah Gak usah pake berlama-lama lagi Selamat bersantai Dan selamat Berimajinasi Cerita masih berkancut Dengan tim Fearless Yang pada saat ini Menyerap energi Dengan gila-gilaan Sementara itu Xia Zhenghui Yang tidak bisa Menyerap energi Doki Pada saat ini Berpura-pura Menyerap energi Namun setelah Beberapa saat Xia Zhenghui Pada akhirnya Tidak tahan Dengan kebosanan ini Xia Zhenghui Memutuskan Untuk segera Berjalan Berkeliling Melihat-lihat Di sekitar Namun Bersamaan dengan Hal tersebut Pada saat ini Di mata tengkorak Dari Xia Zhenghui Ada dua kilatan Cahaya Yang seperti mata Kekuatan spiritual Kekuatan spiritual Keadaan suci Segera menyebar Dan seketika Semburan angin Tiba-tiba Menghantam tulang Rapu Xia Zhenghui Namun Beruntung Karena kekuatan Tak terlihat Segera dibentuk oleh Xia Zhenghui Menjadi sebuah Perisai Meskipun Begitu Xia Zhenghui Pada saat ini Tetap terdorong Dan jatuh Ke dalam Danau Pada akhirnya Xia Zhenghui Segera melihat Tiga bayangan hitam Yang muncul Di sekitar Danau Mereka Masing-masing Mengenakan Pakaian hitam Tembus pandang Dan hanya Terungkap Di bawah Pancaran cahaya Ketiga bayangan Ini pada saat ini Menatap ke arah Kelompok Xiaoyan Dengan niat Membunuh Yang sangat kuat Bayangan-bayangan Hitam ini Saling berkomunikasi Dengan pandangan Mata mereka Sebelum akhirnya Sama-sama mengangguk Setelah itu Ketiganya pun Segera melesat Dan menyerang Ke arah Titik vital Dari Xiaoyan Namun Baru saja Mereka Bergerak Pada saat ini Sosok Xia Zhenghui Bergegas keluar Dari danau Tubuh dari ketiga Bayangan itu Juga pada saat ini Segera berhenti Secara tiba-tiba Xia Zhenghui Segera memegang Pedang tipis Di tangannya Dan segera Menusuk Bayangan hitam Terdekat Ketiga bayangan ini Benar-benar Dikendalikan oleh Xia Zhenghui Dan mereka Benar-benar Tidak bisa Bergerak Bayangan terdekat Yang ditusuk oleh Xia Zhenghui Juga pada saat ini Benar-benar Merasakan Keterkejutan Namun Pada saat ini Xia Zhenghui Juga seketika Terkejut Setelah menyadari Bahwa pedangnya Pada saat ini Seketika Hancur Bayangan itu Pun pada akhirnya Kembali terbebas Dan kembali Menyerang ke arah Xia Zhenghui Yang pada saat ini Sedikit linglung Xia Zhenghui Menggunakan Kekuatan spiritualnya Secara berlebihan Untuk secara Paksa menahan Ketiga bayangan hitam Ini sebelumnya Kontrol semacam ini Tentu saja Sangat Mengkonsumsi Kekuatan spiritual Dari Xia Zhenghui Dengan begitu Maka Xia Zhenghui Pada saat ini Tidak akan bisa Bertahan lama Sementara itu Bayangan yang baru saja Terlepas Pada saat ini Bergerak Meskipun Masih terkait Oleh kekuatan Xia Zhenghui Gerakan dari Bayangan-bayangan ini Pada saat ini Sedikit Melambat Xia Zhenghui Pada saat ini Segera menggunakan Kekuatan spiritualnya Untuk mengirimkan Transmisi suara Kepada Xiaoyan Xia Zhenghui Menjelaskan Bahwa pada saat ini Ada serangan musuh Xia Zhenghui Pada saat ini Benar-benar Terpaksa Mengirimkan Transmisi suara Kepada Xiaoyan Yang sedang berkultivasi Meskipun Hal ini Akan mengganggu Proses kultivasi Dari Xiaoyan Dan bahkan Menyebabkan Kerugian Tetapi Xia Zhenghui Menyadari Tidak ada Cara lain Pada saat ini Tentu saja Pada saat ini Kehidupan lah Yang lebih penting Oleh karena itu Xia Zhenghui Memutuskan Untuk menghubungi Xiaoyan Sementara itu Pada saat ini Xiaoyan Masih tidak Bereaksi Setelah Dikirimkan Transmisi suara Oleh Xia Zhenghui Xia Zhenghui Pada saat ini Menatap Origin abadi Yang tak terhitung Jumlahnya Yang mengalir Ke arah tubuh Xiaoyan 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 Segera menyadari Ternyata Xiaoyan Sekarang Sedang membuat Terobosan Aura Xiaoyan Pada saat ini Tanpa sadar Telah mencapai Tahap akhir Dari Doshian Bintang 2 Dengan Terobosan Kali ini Maka Xiaoyan Benar-benar Akan segera Mencapai Puncak Doshian Bintang 2 Menyadari Hal tersebut Xia Zhenghui Pada saat ini Menyadari Bahwa sosok Xiaoyan Benar-benar Tidak bisa Diganggu Pada akhirnya Xia Zhenghui Kembali Melesatkan Pedang Dan berhadapan Dengan Tiga bayangan Xia Zhenghui Pada saat ini Berusaha Mati-matian Untuk menahan Tiga bayangan Dan menyerangnya Secara sekaligus Pada akhirnya Sosok Xia Zhenghui Pada saat ini Benar-benar Kewalahan Penekanannya Terhadap Tiga bayangan Ini juga Pada akhirnya Semakin lama Semakin melemah Hingga pada akhirnya Mereka bisa Melepaskan diri Tiga bayangan Pun beralih Ke arah Xia Zhenghui Dan pada saat ini Melesatkan serangan Bersama-sama Pada akhirnya Di tengah-tengah Gempuran ketiga bayangan Xia Zhenghui Pada saat ini Benar-benar Terpocok Menghadapi serangan Ketiga bayangan Pada saat ini Tengkorak dari Xia Zhenghui Benar-benar Dihancurkan Tulang-tulangnya Berceceran Dengan tubuh Xia Zhenghui Yang pada saat ini Terbagi menjadi Dua Xia Zhenghui Pada akhirnya Berteriak Bahwa ia Benar-benar Akan Segera mati Namun Pada saat yang Bersamaan Xia Zhenghui Menyadari Bahwa ia Sudah mati Sejak lama Xia Zhenghui Pada saat ini Benar-benar Tidak merasakan Sakit sedikit Pun akibat Serangan Dari tiga bayangan Sementara itu Di sisi lain Setelah menghancurkan Xia Zhenghui Tiga bayangan Pada saat ini Kembali bergegas Menuju ke arah Xiaoyan Mereka bergerak Dengan kecepatan Yang seperti Kilat dan cahaya Dingin di tangan Ketiganya Langsung Menuju Ke kelapa Xiaoyan Namun Ketika mereka Berjarak Setengah Meter Dari tubuh Xiaoyan Pada saat ini Tubuh ketiga Bayangan Hitam Itu Tiba-tiba Membeku Mereka Benar-benar Tidak dapat Bergerak Sedikitpun Dan mereka Dapat Melihat Tubuh Mereka Gemeter Di Kejauhan Mereka 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 Berjuang Untuk Melepaskan Diri Dari Seluruh Kekuatan Yang Mengekang Tetapi Tidak Peduli Apapun Yang Mereka Lakukan Mereka Benar-benar Tidak Dapat Bergerak Setengah Sentimeter Pun Sementara Itu Di dalam Benak Xiaoyan Pada saat ini Sebuah Suara Tiba-tiba Terdengar Suara Itu Memerintahkan Xiaoyan Untuk Bangun Karena Sekarang Adalah Giliran Xiaoyan Pada saat Yang Bersamaan Dengan Suara Tersebut Yang Terdengar Aura Di Tubuh Xiaoyan Seketika Melambung Xiaoyan Pada saat ini Menembus Dosen Puncak Bintang 2 Dan Satu Langkah Lagi Kedosen Bintang 3 Pencerahan 10 Bintang Xiaoyan Ini Benar-benar Belum Berakhir Tetapi Xiaoyan Dibangunkan Secara Paksa Jika Tidak Maka Kekuatan Xiaoyan Pada saat Ini Benar-benar Akan Dapat Ditingkatkan Lebih Jauh Lagi Namun Xiaoyan Juga Menyadari Bahwa Xiaoyan Pada saat Ini Menghadapi Ancaman Nyawa Xiaoyan Pada Akhirnya Segera Membuka Matanya Dan Pada saat Ini Melihat Tiga Belati Yang Melesat Xiaoyan Sedikit Mengerutkan Keningnya Dan Pada saat Ini Pedang Kunu Api Surga WI Segera Mengembun Xiaoyan Menunjuk Kelapak Dari Salah Satu Bayangan Dan Pada saat Ini Pukulan Gerah Segera Dilesatkan Bayangan Hitam Itu Pun Seketika Jatuh Ketanah Sementara Dua Bayangan Hitam Lainnya Masih Tidak Bisa Bergerak Mata Xiaoyan Terlihat Sangat Dingin Ketika Xiaoyan Menoleh Ke Arah Dua Bayangan Tanpa Basa Basi Xiaoyan Pada saat Ini Segera Melesatkan Serangan Ke Arah Dua Bayangan Tersebut Pada Akhirnya Keduanya Pada saat Bersamaan Jatuh Dan Kelapa Mereka Bertiga Pada saat Ini Benar Benar Hancur Darah Pada saat Ini Terciprat Kemana Mana Menodai Kolam Ke Emasan Semua Orang Juga Pada saat Ini Benar Benar Terkejut Melihat Kolam Yang Tadinya Emas Dipenuhi Dengan Darah Semua Orang Pada saat Ini Bertanya Apa Yang Sedang Terjadi Dan Bagaimana Mungkin Ada Darah Sementara Itu Xiaoyan Pada saat Ini Hanya Berdiri Menatap Ke arah Tiga Mayat Bayangan Hitam Yang Sebelumnya Menyerang Xiaoyan Pada saat Ini Mereka Bertiga Benar Benar Telah Dihancurkan Oleh Xiaoyan Namun Meskipun Begitu Pada saat Ini Xiaoyan Melihat Tiga Jiwa Yang Melayang Dan Hendak Pergi Xiaoyan Pun Segera Mengangkat Tangan Kirinya Dan Api Surgawi Pada saat Ini Segera Melonjak Api Surgawi Xiaoyan Dengan Gila-gilaan Segera Membakar Tiga Jiwa Seketika Menjadi Ketiadaan Ketiga Jiwa Ini Benar-benar Menghilang Dari Dunia Ini Selamanya Dan Bahkan Tidak Akan Bisa Memasuki Renkarnasi Setelah Selesai Xiaoyan Pun Seketika Mencari Xia Zheng Hui Di Danau Tetapi Xiaoyan Tidak Menemukan Keberadaan Xia Zheng Hui Pada Akhirnya Suara Xia Zheng Hui Terdengar Di Belakang Xiaoyan Dan Bertanya Apa Yang Tuan Muda Xiaoyan Cari Xiaoyan Pun Seketika Menoleh Dan Terkejut Melihat Xia Zheng Hui Yang Saat Ini Benar Benar Ingin Menyingkirkan Mereka Mendengar Hal Tersebut Xiaoyan Pun Menganggukkan Kelapanya Karena Xiaoyan Yakin Bahwa Ini Adalah Perbuatan Dari Aliansi Doshan Setelah Itu Xiaoyan Pun Segera Bertanya Kepada Xia Zheng Hui Apakah Kondisinya Pada Saat Ini Baik Baik Saja Xia Zheng Hui Pun Mengangguk Dan Hati Pada Saat Ini Xia Zheng Hui Benar Benar Beruntung Karena Ia Masih Memiliki Kutukan Dari Gadis Tersebut Meskipun Kutukan Itu Menyiksa Bagi Xia Zheng Hui Tetapi Sesungguhnya Kutukan Tersebut Membatasi Xia Zheng Hui Dan Melindungi Jiwanya Xiaoyan Pun Mengangguk Sambil Merenung Mendengar Apa Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Xia Zheng Hui Xia Yan Pada Akhirnya Segera Berkata Kepada Xia Zheng Hui Agar Xia Zheng Hui Jangan Khawatir Setelah Kontes 10.000 Alam Ini Xiaoyan Akan Menemukan Cara Untuk Membantu Xia Zheng Hui Menghilangkan Kutukan Dengan Begitu Maka Xia Zheng Hui Akan Kembali Membentuk Tubuh Fisiknya Dan Kembali Kepuncaknya Xia Zheng Hui Akan Segera Kembali Membuat Ribuan Gadis Tersepona Oleh Penampilannya Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Xia Yan Pada Saat Ini Xia Zheng Hui Benar Benar Langsung Tertarik Sementara Itu Di Sisi Lain Pada Saat Ini Di Pilar Cahaya Darah Benar Benar Menyebar Darah Ini Mewarnai Sebagian Besar Danau Mas Menjadi Merah Darah Meskipun Sosok Tua Di Depan Yang Memimpin Tempat Ini Melihatnya Dan Ia Tidak Berani Mengambil Tindakan Ia Hanya Bisa Sedikit Mengerutkan Keningan Dan Menunggu Di Luar Sebelum Akhirnya Bergumam Mengapa Ada Darah Apakah Ini Adalah Cara Kultivasi Yang Aneh Dari Seseorang Sesungguhnya Pada Saat Ini Sosok Tua Tersebut Telah Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Saat Ini Namun Ia Seolah-olah Berbicara Memberitahu Setiap Orang Yang Berada Disini Di Dalam Hatinya Sosok Tua Tersebut Bergumam Seharusnya Hal Ini Telah Berhasil Bagaimanapun Ini Adalah Tim Dari Alam Bawah Dan Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Mengalahkan Aliansi Doshan Pada Akhirnya Seiring Berjalannya Waktu Cahaya Keemasan Perlahan Menghilang Dan Lelaki Tua Itu Pada Saat Ini Berpikir Bagaimana Cara Menjelaskan Hal Ini Kepada Semua Orang Ia Mencari Alasan Bagaimana Menjelaskan Tim Xiaoyan Bisa Mati Di Tengah Tengah Pencerahan Namun Pada Saat Cahaya Keemasan Benar-benar Menghilang Belasan Sosok Perlahan Muncul Xiaoyan Adalah Orang Pertama Yang Melompat Keluar Dari Danau Mas Xiaoyan Juga Memegang Tiga Mayat Tanpa Kelapa Di Tangannya Setelah Itu Xiaoyan Pun Melemparkan Mayat Mayat Ini Kedepan Aula Suan Wu Mata Lelaki Tua Itu Pun Tiba-tiba Menyusut Dan Ada Sedikit Kemarahan Di Matanya Tetapi Ia Segera Menyembunyikannya Dan Mengangkat Kelapanya Dan Berpura-pura Terjekut Ia Menatap Ke arah Xiaoyan Dan Bertanya Apa Yang Terjadi Dan Mengapa Ada Tiga Mayat Sosok Tua Itu Melihat Ke arah Tiga Mayat Yang Berpakaian Hitam Dan Menyadari Bahwa Mereka Adalah Orang Dari Aliansi Doshan Sosok Tua Itu Benar-benar Sangat Bingung Pada Saat Ini Dengan Apa Yang Ia Lihat Ia Sebelumnya Telah Mengetahui Formasi Dari Tim Fearless Seharusnya Jika Aliansi Doshan Mengirim Satu Bayangan Hitam Ini Sudah Cukup Untuk Membunuh Kelompok Xiaoyan Tanpa Diduga Dengan Mengirim Tiga Bayangan Hitam Pada Saat Ini Aliansi Doshan Benar-benar Gagal Membantai Kelompok Xiaoyan Sosok Tua Itu Pun Menatap Ke arah Xiaoyan Dan Bergumam Di Dalam Hatinya Sungguh Mereka Adalah Orang Yang Kejam Sementara Itu Di Sisi Lain Xiaoyan Pada Saat Ini Segera Menangkupkan Sedikit Tinjunya Dan Mulai Berbicara Xiaoyan Bertanya Mengapa Di Bintang Hong Meng Yang Begitu Ketat Ini Kejadian Tersebut Bisa Terjadi Bagaimana Mungkin Para Pembunuh Dapat Membunuh Kelompok Xiaoyan Di Bawah Pengawasan Senior Di Sini Pada Saat Ini Ada Banyak Orang Yang Berdiri Di Belakang Sosok Tua Tersebut Dan Semuanya Mengenakan Jubah Biru Putih Dengan Tulisan Bintang Hong Meng Xiaoyan Secara Alami Pada Saat Ini Dengan Jelas Menyadari Bahwa Pria Tersebut Adalah Pemimpin Dari Para Penjaga Ini Xiaoyan Berpikir Bahwa Tempat Ini Benar-benar Harus Dijaga Dengan Ketat Oleh Para Pengawas Bahkan Jika Itu Adalah Aliansi Doshan Tidak Peduli Seberapa Kuatnya Mereka Jika Mereka Ingin Menyelinap Kesini Dan Membunuh Orang Secara Diam-diam Itu Sama Sekali Tidak Mungkin Semua Itu Hanya Akan Bisa Terjadi Jika Sosok Tua Ini Berkolusi Dengan Aliansi Doshan Sementara Itu Di Sisi Lain Pada Saat Ini Pria Tua Tersebut Masih Berpura-pura Menanggapi Pertanyaan Dari Xiaoyan Ia Berkata Bahwa Ia Juga Pada Saat Ini Tidak Tahu Masalah Tersebut Mereka Mengenakan Pakaian Yang Tak Terlihat Dan Para Pengawas Pada Saat Ini Benar-benar Lalai Sejenak Tetapi Mereka Jangan Khawatir Karena Bintang Hongbang Pasti Akan Memberi Penjelasan Yang Memuaskan Mendengar Hal Tersebut Xiaoyan Pada Saat Ini Tersenyum Dingin Dan Menatap Ke Arah Sosok Tua Tersebut Tanpa Rasa Percaya Di Matanya Xiaoyan Segera Bertanya Apa Yang Dimaksud Dengan Penjelasan Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Tidak Percaya Bahwa Mereka Cukup Lalai Untuk Membiarkan Tiga Pembunuh Memasuki Danau Emas Semuanya Benar-benar Tidak Masuk Akal Dan Akan Menjadi Masuk Akal Jika Ketiga Pembunuh Tersebut Berasal Dari Bintang Hong Meng Mendengar Hal Tersebut Pada Saat Ini Wajah Sosok Tua Tersebut Seketika Berubah Menjadi Pucat Namun Ia Masih Mempertahankan Argumennya Dan Segera Berkata Dengan Tegas Ia Menjelaskan Bahwa Mereka Telah Lalai Dalam Permasalahan Ini Sebaiknya Anak Muda Ini Jangan Terlalu Agresif Dintang Hong Meng Secara Alami Akan Menyeleki Diki Permasalahan Ini Dan Memberi Mereka Penjelasan Yang Memuaskan Setelah Berbicara Sosok Tua Itu Pun Seketika Melesatkan Auranya Xiaoyan Seketika Terkejut Dan Menyadari Bahwa Sosok Tua Tersebut Jauh Lebih Kuat Jika Dibandingkan Dengan Xiaoyan Sosok Tua Tersebut Memelototi Xiaoyan Seolah-olah Memberitahu Xiaoyan Bahwa Ia Benar-benar Akan Membantai Xiaoyan Sementara Itu Pria Tersebut Pada Saat Ini Segera Kembali Berbicara Kepada Xiaoyan Bahwa Anak Muda Ini Jangan Menyinggung Bintang Hong Meng Ia Khawatir Kualifikasi Dari Anak Muda Ini Akan Dicabut Di Dalam Kompetisi Ini Mendengar Hal Tersebut Xiaoyan Pada Saat Ini Hanya Bisa Sedikit Tersenyum Xiaoyan Pada Akhirnya Segera Berkata Bahwa Itu Benar-benar Menarik Sepertinya Ketiga Orang Ini Tidak Dapat Dipisahkan Dari Sosok Tua Ini Ia Tampaknya Telah Menggunakan Bintang Hong Meng Untuk Menekan Xiaoyan Tetapi Menurut Xiaoyan Sepertinya Pendukung Dari Pria Tua Ini Bukanlah Bintang Hong Meng Melainkan Aliansi Doshan Mendengar Perkataan Xiaoyan Ini Beberapa Sosok Di Belakang Lelaki Tua Itu Mengerutkan Kening Semua Orang Benar-benar Terkejut Dan Tanpa Sadar Menatap Kearah Pria Tua Dengan Penuh Kecurigaan Perkataan Xiaoyan Ini Juga Membuat Lelaki Tua Tersebut Tercengang Ia Benar-benar Tidak Menyangka Jika Xiaoyan Pada Saat Ini Akan Menebak Identitas Dari Ketiga Bayangan Ini Selain Itu Jedalah Lelaki Tua Yang Terdiam Itu Juga Membuat Xiaoyan Semakin Yakin Dengan Tebakannya Lelaki Tua Itu Pada Akhirnya Benar-benar Bingung Untuk Berkata Kata Hingga Akhirnya Ia Segera Melambaikan Jubah Lengan Bajunya Ia Segera Berteriak Dengan Marah Kepada Xiaoyan Bahwa Mereka Benar-benar Orang Yang Sombong Mereka Benar-benar Berani Berbicara Tidak Terhormat Kepada Para Tetua Dari Bintang Hong Meng Dengan Begitu Maka Ia Pada Saat Ini Akan Mengumumkan Bahwa Kualifikasi Mereka Akan Dicabut Dari Kompetisi Mendengar Hal Tersebut Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Menjadi Sedikit Gugup Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Tidak Ingin Kehilangan Kualifikasi Kompetisi Setelah Xiaoyan Mencapai Bintang Hong Meng Namun Pada Saat Yang Bersamaan Sebuah Suara Seketika Terdengar Dari Perkataan Junior Ini Kepada Tetua Wudong Memang Benar Mendengar Suara Yang Baru Saja Muncul Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Sedikit Terkejut Xiaoyan Ingat Suara Ini Dan Xiaoyan Bisa Mengenalinya Suara Ini Adalah Suara Yang Sebelumnya Secara Paksa Membangunkan Xiaoyan Ketika Xiaoyan Tercerahkan Xiaoyan Pun Tiba-tiba Menoleh Dan Melihat Dua Lelaki Tua Berjalan Perlahan Aura Dari Keduanya Pada Saat Ini Benar-benar Terpancar Dengan Perasaan Yang Menakjubkan Sementara Itu Tetua Yang Bernama Wudong Yang Merupakan Pemimpin Yang Berselisih Dengan Xiaoyan Pada Saat Ini Segera Melangkupkan Tangannya Ke Arah Dua Sosok Yang Ternyata Adalah Jijun Dan Giyujun Kotil Menjadi Pucat Dan Ia Benar-benar Gemetar Ketakutan Dengan Kemunculan Kedua Sosok Tersebut Pada Akhirnya Kiyujun Pun Segera Bertanya Kepada Wudong Apa Yang Sedang Terjadi Mengapa Ketiga Mayat Tanpa Kepala Ini Muncul Di Tempat Ini Mendengar Hal Tersebut Wudong Pada Akhirnya Segera Berkata Bahwa Ketika Mereka Tercera Ketiga Orang Ini Muncul Dan Ingin Membunuh Tim Ini Tetapi Pembunuhan Terhadap Kelompok Dari Dunia Bawah Ini Berlangsung Dengan Gagal Dan Ia Pada Saat Ini Sudah Meminta Maaf Ia Sudah Menjelaskan Kepada Mereka Bahwa Penyelidikan Akan Dilakukan Dengan Jelas Dan Mereka Akan Memberikan Penjelasannya Nanti Namun Bocah Ini Bersikap Keras Dan Mulai Mengucapkan Perkataan Kasar Mendengar Hal Tersebut Pada Saat Ini Kiyujun Menggelengkan Kelapanya Ia Menunjukkan Senyum Tajam Kepada Wudong Dan Berkata Bahwa Ia Tidak Bertanya Tentang Hal Tersebut Yang Ia Tanyakan Pada Saat Ini Adalah Apa Yang Dikatakan Oleh Junior Itu Sebelumnya Adalah Sebuah Kebenaran Atau Tidak Mendengar Hal Tersebut Wudong Pada Saat Ini Kembali Berkeringat Dingin Dan Segera Mengeluarkan Argumennya Ia Berkata Bahwa Ia Adalah Salah Satu Tetua Dari Bintang Hong Meng Bagaimana Mungkin Ia Bisa Ada Hubungannya Dengan Aliansi Doshan Terlebih Lagi Bagaimana Mungkin Ia Bisa Mengatur Penghinaan Seperti Itu Kepada Bintang Hong Meng Mendengar Hal Tersebut Kiyujun Pun Menoleh Ke Arah Jijun Dan Segera Bertanya Apa Pendapat Jijun Tentang Permasalahan Ini Jijun Pada Akhirnya Menoleh Perlahan Menatap Ke Arah Xiaoyan Dengan Mata Lembut Ia Segera Berkata Bahwa Permasalahannya Sudah Terjadi Bintang Hong Meng Akan Memikul Semua Tanggung Jawab Wudong Harus Bertanggung Jawab Penuh Atas Masalah Ini Sementara Mengenai Hukumannya Hal Itu Terserah Kepada Xiaoyan Untuk Diputuskan Begitu Suara Jijun Ini Keluar Mata Xiaoyan Seketika Sedikit Menyipit Xiaoyan Pada Saat Ini Berani Memastikan Bahwa Suara Yang Sebelumnya Terdengar Di Telinga Xiaoyan Adalah Suara Dari Jijun Namun Xiaoyan Pada Saat Ini Benar Tidak Bisa Membuat Keputusan Di Hadapan Orang Seperti Jijun Xiaoyan Pada Akhirnya Menangkukkan Tangannya Dan Membungkuk Hormat Kepada Keduanya Senyum Tiba-tiba Muncul Di Wajah Jijun Dan Secara Alami Jijun Melihat Bahwa Xiaoyan Telah Mengenalinya Sementara Itu Xiaoyan Pada Saat Ini Lanjut Memandang Ke Arah Hudong Saat Ini Xiaoyan Benar-benar Tidak Tahu Bagaimana Cara Menjawab Apa Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Jijun Melihat Xiaoyan Yang Ragu-ragu Pada Saat Ini Jijun Menatap Ke Arah Xiaoyan Dan Lanjut Berbicara Jijun Berkata Bahwa Xiaoyan Pada Saat Ini Tidak Perlu Khawatir Hukumannya Terserah Kepada Xiaoyan Bahkan Jika Xiaoyan Ingin Membunuhnya Mendengar Hal Tersebut Justru Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Semakin Bingung Untuk Memutuskan Pada Akhirnya Xiaoyan Pun Segera Mengelan Atas Dan Berkata Tetua Wudong Tidak Bisa Sepenuhnya Disalahkan Atas Permasalahan Ini Mungkin Hal Ini Hanya Kelalaian Dari Tetua Wudong Dan Cara Menghukum Tetua Wudong Ini Terserah Kepada Senior Mendengar Hal Tersebut Wudong Pada Akhirnya Mengelan Nafas Legah Sementara Yaitu Jijun Pada Saat Ini Mengangguk Dan Menatap Ke Arah Wudong Dengan Pupil Bersamaan Dengan Perkataannya Yang Terdengar Kekuatan Tak Terlihat Segera Melonjak Ke Arah Wudong Bersamaan Dengan Hal Tersebut Tubuh Wudong Seperti Diremas Oleh Tangan Besar Yang Tak Terlihat Tubuh Segera Meledak Dengan Wajah Menyedihkan Dan Wudong Benar-benar Kehilangan Seluruh Nyawanya Orang-orang Di belakang Wudong Pada Saat Ini Langsung Ketakutan Dan Semuanya Berlutut Dengan Gemetar Semua Orang Yang Berada Di Aula Pada Saat Ini Benar-benar Terdiam Dan Hanya Bisa Menahan Nafas Mereka Pada Saat Ini Seolah-olah Melihat Sosok Monster Dengan Kekuatan Yang Luar Binasa Hanya Dengan Kekuatan Seperti Itu Ia Benar-benar Telah Menghancurkan Seorang Dengan Kekuatan Yang Tinggi Xiaoyan Juga Pada Saat Ini Terfana Dan Merasa Sulit Untuk Menerima Hal Tersebut Untuk Sementara Waktu Sementara Itu Jijun Pada Saat Ini Tersenyum Ke Ara Xiaoyan Dan Bertanya Apakah Xiaoyan Sudah Puas Dengan Hukuman Ini Mendengar Hal Tersebut Xiaoyan Pada Saat Ini Masih Pelangak Plongo A Sementara Itu Jijun Kembali Bertanya Apakah Xiaoyan Pada Saat Ini Puas Mendengar Jijun Yang Bertanya Kedua Kalinya Xiaoyan Pada Akhirnya Seketika Tersadar Xiaoyan Yang Ketakutan Pada Akhirnya Mengangguk Dan Berkata Bahwa Junior Pada Saat Ini Puas Xiaoyan Pada Saat Ini Benar Benar Berkeringat Di Tubuhnya Setelah Melihat Kekuatan Yang Ditampilkan Oleh Jijun Sementara Itu Semua Orang Pada Saat Ini Seketika Menyadari Sepertinya Pendukung Dari Tim Fearless Ini Adalah Penguasa Dari Bintang Hong Meng Mereka Pada Saat Ini Hanya Bisa Mendecakan Lidah Dan Merasa Kagum Kepada Tim Xiaoyan Atas Semua Ini Sementara Itu Jijun Pada Saat Ini Dengan Serius Berkata Kepada Semuanya Bahwa Permasalahan Ini Sudah Selesai Semua Orang Masih Harus Menjalankan Tugasnya Masing Masing Dan Ia Akan Mengatur Agar Tetua Baru Datang Untuk Menggantikan Wudong Mendengar Hal Tersebut Pada Akhirnya Semua Orang Pada Saat Ini Segera Bubar Sementara Itu Jijun Pada Saat Ini Berbalik Menatap Dan Menepuk Bahu Xiaoyan Ia Berkata Dengan Serius Kepada Xiaoyan Bahwa Semua Barang Miliknya Akan Dipertaruhkan Kepada Xiaoyan Kali Ini Dengan Begitu Maka Xiaoyan Pada Saat Ini Harus Berjuang Untuk Jijun Ekspresi Xiaoyan Seketika Membeku Dengan Ekspresi Keraguan Di Wajahnya Xiaoyan Berfikir Mengapa Beban Berat Seperti Itu Tiba Tiba Menimpa Xiaoyan Pada Akhirnya Xiaoyan Menangkukkan Kedua Tangannya Dan Berkata Bahwa Junior Tidak Akan Mampu Menanggung Hal Tersebut Mendengar Hal Tersebut Jijun Pada Saat Ini Tersenyum Dan Berkata Agar Xiaoyan Jangan Rendah Hati Xiaoyan Harus Berkerja Keras Dan Selama Xiaoyan Bisa Memenangkan Kontes 10.000 Alam Ini Dengan Hal Tersebut Jijun Berjanji Bahwa Bintang Hongmeng Tidak Akan Pernah Memperlakukan Xiaoyan Dengan Buruk Terlebih Lagi Sekarang Aliansi Doshan Memiliki Niat Membunuh Kepada Xiaoyan Jika Xiaoyan Dapat Memenangkan Kejuaraan Maka Bintang Hongmeng Akan Menjadi Pendukung Dari Xiaoyan Dengan Hal Tersebut Bahkan Aliansi Doshan Tidak Akan Melakukan Sesuatu Dengan Sewerang Wenang Kepada Xiaoyan Xiaoyan Seketika Terdiam Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Jijun Namun Xiaoyan Pada Saat Ini Masih Memiliki Keheranan Mengenai Alasan Dari Jijun Ini Xiaoyan Pada Akhirnya Segera Bertanya Bisakah Senior Memberi Xiaoyan Alasan Manfaat Apa Yang Akan Senior Dapatkan Jika Xiaoyan Memenangkan Kejuaraan Tersebut Mendengar Apa Yang Ditanyakan Oleh Xiaoyan Ini Kiyujun Pada Akhirnya Segera Membuka Mulutnya Untuk Berbicara Kiyujun Berkata Bahwa Junior Benar-benar Terlalu Banyak Berfikir Mengenai Hal Ini Orang Tua Ini Hanya Tidak Mau Membayar Kembali Anggur Yang Ia Hutangkan Kepada Kiyujun Setiap Kali Ia Menyukai Beberapa Tim Di Kejuaraan 10.000 Alam Ia Akan Mengatakan Hal Yang Sama Kepada Mereka Yang Disukainya Jijun Selalu Mengatakan Hal Yang Sama Setiap Kali Kompetisi Ini Berlangsung Kepada Kelompok Seperti Xiaoyan Tetapi Sangat Disayangkan Orang Orang Ini Semuanya Berakhir Dengan Kegagalan Kebanyakan Dari Mereka Berubah Menjadi Tulang Belulang Selama Kompetisi Oleh Karena Itu Junior Pada Saat Ini Jangan Terlalu Memikirkan Hal Tersebut Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Kiyujun Pada Saat Ini Jijun Pun Terbatuk Dua Kali Ia Pada Akhirnya Lanjut Berkata Bahwa Ia Selama Ini Benar Benar Beberapa Kali Salah Tetapi Kali Ini Orang Orang Yang Direkomendasikan Oleh Tiga Dewa Secara Pribadi Benar Benar Membuatnya Berfikir Dengan Rekomendasi Dari Tiga Dewa Pada Saat Ini Xiaoyan Dapat Membantu Jijun Memenangkan Taruhan Selain Itu Jijun Juga Pada Saat Ini Tidak Bisa Berjanji Mengenai Banyak Hal Ia Hanya Ingin Berkata Kepada Xiaoyan Bahwa Bintang Hongmang Akan Menjaga Keselamatan Xiaoyan Ketika Xiaoyan Mendengar Kata Tiga Dewa Disebutkan Xiaoyan Pada Saat Ini Benar Benar Terjekut Xiaoyan Tidak Pernah Berfikir Bahwa Tiga Dewa Memiliki Hubungan Dengan Sosok Jijun Xiaoyan Tanpa Sadar Bergumam Dengan Suara Rendah Ketika Menyebutkan Tiga Dewa Pada Saat Ini Xiaoyan Tiba-tiba Merasa Bahwa Xiaoyan Benar-benar Telah Bertindak Menolak Terlalu Jauh Kuil Dewa Kuno Ini Benar-benar Berkali-kali Melindungi Xiaoyan Tetapi Xiaoyan Masih Terus Menolak Mereka Sementara Itu Jijun Pada Saat Ini Menepuk Bahwa Xiaoyan Ketika Xiaoyan Menggumamkan Nama Tiga Dewa Ia Berkata Bahwa Sangat Menghargai Xiaoyan Xiaoyan Pada Saat Ini Benar-benar Terkejut Tetapi Xiaoyan Berniat Untuk Menjelaskan Semuanya Kepada Jijun Xiaoyan Pun Segera Berkata Sebenarnya Xiaoyan Tidak Begitu Xiaoyan Berkata Sampai Di Titik Ini Tiba-tiba Sebuah Suara Seketika Terdengar Suara Tersebut Memanggil Xiaoyan Dengan Sebutan Saudara Kesembilan Sesosok Bayangan Hitam Tinggi Pada Saat Ini Segera Muncul Kehadapan Xiaoyan Dan Berkata Akhirnya Mereka Bertemu Sosok Besar Ini Segera Menarik Xiaoyan Kedalam Pelukannya Dan Xiaoyan Pada Saat Ini Ingin Menghindar Tetapi Xiaoyan Pada Saat Ini Mendapati Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Oleh Xiaoyan Xiaoyan Menyadari Kekuatan Dari Genggaman Sosok Ini Benar Benar Sangat Kuat Bersamaan Dengan Xiaoyan Yang Dipeluk Pada Saat Ini Suara Omelan Juga Terdengar Suara Ini Segera Berkata Agar Saudara Ketujuh Jangan Membuat Saudara Kesembilan Takut Mendengar Hal Tersebut Pada Akhirnya Sosok Besar Itu Segera Melepaskan Genggam Terhadap Xiaoyan Sosok Itu Pun Menggaruk Kelapa Belakangnya Dengan Wajah Memerah Ini Adalah Pertama Kalinya Saudara Ketujuh Melihat Saudara Kesembilan Oleh Karena Itu Pada Saat Ini Sangat Sulit Baginya Untuk Menghindari Sikap Terlalu Antusias Xiaoyan Pada Akhirnya Menatap Ke Arah Sosok Di Hadapannya Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Xiaoyan Xiaoyan Buru-buru Mundur Beberapa Langkah Dan Melihat Sosok Tubuh Yang Besar Bersamaan Dengan Xiaoyan Yang Pada Saat Ini Terkejut Sesosok Juga Melintas Di Hadapan Xiaoyan Sosok Ini Adalah Yufeyu Dan Yufeyu Pada Saat Ini Segera Berkata Kepada Xiaoyan Bahwa Xiaoyan Telah Menjadi Semakin Kuat Xiaoyan Pada Saat Ini Hanya Bisa Terdiam Menatap Ke Arah Sosok Yufeyu Yang Berada Di Hadapannya Sementara Itu Yufeyu Pada Saat Kata Bahwa Ini Adalah Saudara Laki Laki Xiaoyan Yang Merupakan Pecandu Alkohol Ini Adalah Saudara Laki Laki Ketujuh Dan Ia Bernama Rancang Mendengar Apa Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Yufeyu Xiaoyan Pada Saat Ini Hanya Bisa Menangkuk Tangannya Dengan Sopan Xiaoyan Pada Saat Ini Benar Benar Bingung Harus Berkata Apa Kepada Mereka Semua Ini Benar Benar Terlalu Rumit Dan Xiaoyan Hanya Bisa Memutuskan Untuk Berdiam Diri